Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sang pemimpin, bagaimana kabar kalian? Ustazah harap kalian tetap sehat dan semangat belajar ya Bertemu lagi dengan saya Ustazah Della Kita akan belajar geografi materi tentang Interpretasi Citra Penginderaan Jauh Sebelum kita memulai, kita baca basmala terlebih dahulu yuk Bismillahirrohmanirrohim Sang pemimpin, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya Menginterpretasi kewilayahan dari data penginderaan jauh Berdasarkan kriteria tertentu Perlu kalian ketahui bahwa bumi ini diciptakan oleh Allah SWT Menurut kehendaknya Seperti pada surat atalat ayat 12 yang artinya Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan bumi Juga dalam 7 lapis seperti halnya langit yang diciptakan dalam 7 tingkatan Nah, pernahkah kalian membuka Google Map Atau Google Earth melalui perangkatmu untuk mencari suatu lokasi? Atau kalian pernah melihat seseorang memainkan drone untuk merekam objek? Hal itu merupakan implementasi dari penginderaan jauh Jadi, dengan penginderaan jauh Kita dapat mengetahui fenomena atau objek pada suatu daerah Tanpa mengunjungi atau menyentuhnya secara langsung Coba kalian amati fenomena pada dua citra berikut ini Berbeda bukan fenomena yang ada? Tanpa mimpin? Agar kita dapat mengetahui fenomena pada data penginderaan jauh secara detail Kita perlu melakukan interpretasi citra Bagaimana caranya? Yuk kita pelajari bersama Interpretasi citra merupakan kegiatan untuk mendeteksi Mengidentifikasi serta menganalisis objek yang ada pada citra Untuk mengidentifikasi objek Kita membutuhkan unsur-unsur interpretasi citra Kita ketahui bersama-sama ada delapan unsur interpretasi citra Yang pertama, bentuk Kedua, zona Ketiga, ukuran Keempat, tekstur Kelima, bayangan Keenam, pola Tujuh, situs Dan delapan, asosiasi Unsur interpretasi yang pertama yaitu bentuk Bentuk merupakan unsur yang jelas Sehingga objek dapat dikenali berdasarkan bentuknya Contohnya, gedung Berbentuk persegi panjang Namun, ada pula objek yang memiliki bentuk khusus Seperti 1. Gedung sekolah Berbentuk huruf I, L, U Atau berbentuk 4 persegi panjang Kedua, tajuk pohon palem Atau kelapa sawit Berbentuk bintang Tajuk pohon pinus berbentuk kerucut Dan tajuk pohon bambu berbentuk bulu-bulu Ketiga, gunung Gunung berbentuk kerucut Dan kipas alusial berbentuk segitiga Unsur interpretasi yang kedua yaitu rona Rona menunjukkan tingkat kecerahan objek pada citra Rona gelap ditemui pada objek yang banyak menyerap cahaya Seperti air dan vegetasi Sedangkan rona terang ditemui pada objek yang banyak memantulkan cahaya Seperti atap rumah, jalan, tanah kosong, lapangan, dan lain-lain Unsur interpretasi yang ketiga yaitu ukuran Melihat ukuran objek biasanya kita hubungkan dengan skala Atau kita bisa membandingkan ukuran objek dengan objek di sekitarnya Kalian bisa mengamati ukuran stadion lebih besar daripada ukuran gedung Unsur interpretasi yang keempat yaitu tekstur Tekstur merupakan kasar atau halusnya objek yang terlihat pada citra Tekstur dapat dibedakan menjadi tiga Yaitu Satu, halus Seperti sawah, rumput, tanah, bangunan, dan air Kedua, sedang Seperti semak belukar Ketiga, kasar Seperti pohon, hutan, dan perkebunan Unsur interpretasi yang kelima yaitu bayangan Bayangan dapat menunjukkan arah datangnya cahaya matahari saat objek dipotret Dapat juga menunjukkan ketinggian objek Serta dapat menunjukkan detail objek yang dapat terlihat pada bayangan Unsur interpretasi yang keenam yaitu pola Pola dapat menunjukkan susunan keruangan pada objek Seperti pola memanjang, mengelompok, tidak teratur, atau teratur pada objek perumahan Unsur interpretasi yang ketujuh yaitu situs Situs merupakan letak suatu objek terhadap lingkungan atau bentang alamnya Kita bisa mengetahui objek stadion ini berada di dataran rendah atau perkotaan Karena pola pemukiman di sekitarnya yang tidak teratur Unsur interpretasi yang terakhir yaitu asosiasi Asosiasi merupakan hubungan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain Dalam hal ini bentang sosial atau buatan manusia Contohnya, kita bisa mengenali objek stasiun karena berasosiasi dengan rel kereta api Kita bisa mengenali objek sekolah karena berasosiasi dengan lapangan atau tiang bendera Dan kita bisa mengenali lapangan sepak bola karena berasosiasi dengan gawang Nah, sang pemimpin mudah bukan memahaminya? Saat menginterpretasi citra, kita bisa menggunakan alat yaitu stereoskop cermin atau stereoskop saku Tidak memiliki alatnya Nah, jangan khawatir kita bisa melakukan praktik interpretasi citra penghinderaan jauh menggunakan alat sederhana di rumah Yuk ikuti langkah ustazah Langkah pertama, siapkan alat dan bahan yaitu citra penghinderaan jauh yang telah dicetak Mika bening, spidol OHP, penggaris, alkohol dan kapas untuk menghapus Letakkan Mika bening di atas citra penghinderaan jauh Buatlah garis tepi pada Mika Berilah judul serta keterangan pada citra Lakukan digitasi manual dengan spidol OHP Spidol warna merah kita gunakan untuk bentang alam Dan spidol berwarna biru kita gunakan untuk bentang buatan manusia Tandai objek dengan abjad atau angka Lalu isi tabel interpretasi citra penghinderaan jauh berikut dengan teliti Sang pemimpin, kesimpulan video ini Ketika kita melakukan interpretasi citra penghinderaan jauh Kita harus memperhatikan beberapa unsur-unsur interpretasi citra Yaitu bentuk, rona, ukuran, tekstur, bayangan, pola, situs, dan asosiasi Demikian pembahasan materi geografi tentang interpretasi citra penghinderaan jauh Mari kita akhiri dengan mengucap hamdallah Alhamdulillah hirobil alamin Semoga ilmu yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa like, share, dan ikuti terus video pembelajaran di channel youtube Al-Muslim Jatim Terima kasih, sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih